Kita lanjut ke lagi, jadi hari ini kita akan coba untuk membahas tentang menu-menu dasar ya pada mikrotik yang perlu Anda ketahui Kalau kemarin kita sedikit tentang routing lab, sekarang kita satu per satu ya akan coba bahas menu-menu mikrotik yang perlu kita ketahui Mungkin sebelumnya kita jalanin dulu mikrotiknya ya, mikrotik yang menggunakan virtual di virtual box yang sudah di install ya Jalankan dulu sampai dia running, kemudian kita jalankan winboxnya Sekarang kita coba remote ya, misalkan ini remote dulu, kita ponakan Oh passwordnya kosong ya, kita kosong dulu passwordnya Nah dimanakah letak dari package management Letak dari package management Nah ini dia package management Kalau disini dijelaskan kalau di modul ya, saya perlihatkan dulu modulnya Modul Anda dapat enable atau disable package software yang sesuai ini lah ya, sesuai keinginan Anda Itu isinya adalah fungsi-fungsi dari router OS Jadi kalau disini isinya adalah fungsi-fungsi dari router OS Ada Plus tool Kalaya DHCP The Dude GPS Hotspot IPv versi 6 KPM LCD MPLS dan seterusnya ada NTP PPP Routing Security Ini pada user manager wireless Ini sama halnya seperti menu-menu ini lah ya Package management itu Kalau yang hotspot biasanya ada di IP hotspot Ya Kalau yang misalkan IPv versi 6 Ada ya bawah disini Ya Jadi kalau ini tidak di includekan di dalam package atau mungkin disable ya Dia tidak akan berfungsi Ya Atau bahkan dibuang ya Di uninstall Nah itu juga Hilang ya Hilang Nanti dia tidak akan berfungsi disini Ya Ini package-package yang bisa anda enable, disable, atau dibuang ya Atau ditambahkan Juga bisa Kalau misalkan tidak ada misalkan user manager nya tidak ada Anda bisa tambahkan juga belakangan Ya Seperti itu Oke Kemudian Anda juga dapat install uninstall software package Untuk mengkosongkan Apa? Biz ya Kita lihat di resort system resort Kalau untuk Biznya kita bisa lihat disini Free Dispace Ada total Dispace Nah ini totalnya 98 Mega Free Dispacenya 64 Nah ini masih banyak free juga ya Gak masalah juga Kalau biz kita mungkin terbatas Baru mungkin kita bisa Mengkosongkan Nah ini ya Sebenarnya sih Sebenarnya sih Masalah dari Ini sih bukan pada free disk ya Kalau menurut saya ya Karena yang udah saya pakai Pengalaman saya pakai Itu permasalahnya bukan di disk sih Kalau disk itu Tidak terlalu banyak yang memakannya Tetapi permasalahnya biasanya pada CPU ya CPU load Kalau kita terlalu banyak aplikasi disini ya Atau apapunnya fungsi-fungsi disini banyak yang aktif Itu CPU loadnya biasanya gede Ya biasanya permasalahan disitu Ya CPU load Saya pernah misalkan memang aktifkan the dude ini ya Wah ini apalagi Itu dia kalau dia aktif Ini langsung naik 100% Terus apalagi ya Firewall ya Firewall kalau terlalu banyak firewall Ya disini filter terlalu banyak Disini banyak Dimengkel banyak Itu juga Akan berpengaruh pada ini CPU load sama Ya Gitu Jadi memang Yang penting Kita gunakan Yang memang dibutuhkan saja Ya Terus tidak perlu banyak firewall Tidak perlu Mengaktifkan aplikasi The2td ya The2td ya The2td kan kalau misalkan anda ingin aktif Paling nggak harus menggunakan Router sendiri ya Jangan dicampur-campur dengan yang lain Ya Fungsi The2td kan nanti monitoring ya Kita monitoring Jaringan Jadi biar kelihatan Jaringan-jaringan yang terkoneksi Di router ini Apa saja Ya itu akan kelihatan semua Router di bawahnya Router itu kan kelihatan Ya bentuk jaringannya pun ada Apa Seperti grafik jaringannya itu kelihatan Oke Terus Anda bisa Mengupdate juga maksudnya ya Artinya last functionality Versi terbaru Itu anda bisa upgrade routernya Pada versi terbaru ya Atau anda juga bisa downgrade Di software versinya Jadi disini anda bisa cek For update Ya jadi semua aplikasi disini Bisa anda update Ya Ini kalau connect ke internet Ya bisa ya Coba saya connectin disini Ya Nah ini Ini kelihatan ya Ini kelihatan versi terbarunya Last version 6.43.8 Ini last versionnya Ini versi yang sebelumnya Jadi kalau anda ingin update Ke versi terbaru Anda klik download And install Ini langsung ya Download install Kemudian nanti dia minta reboot Biasanya Ya Ya Rebot Maka akan update ya Versi terbarunya Ya disini akan update juga nih Kelihatan Winro 6.42 ya Nanti akan ganti ya 6.43.8 Ya anda bisa upgrade Atau downgrade Juga bisa ya Tinggal ikutin aja Biasanya downgrade Dia minta reboot dulu ya Terus nanti minta di Downgrade ke versi berapa Oke ya Ini anda bisa upgrade Atau downgrade Kemudian ada yang namanya Menu file Ya ini menu file ini Anda bisa lakukan Dengan menggunakan Drag and drop Ya File nya mana Menu file itu ada disini nih Files Files Apa sih isi file-file nya Isinya seperti ini Ya Ada Beberapa file disini Termasuk Kalau kita mau Menginstall suatu Package disini Ini bisa secara manual ya Bisa secara manual Misalkan saya mau install Apa ya User manager nya Misalnya belum ada Anda download dulu User manager nya aja Package PGG biasanya Ini nya Kalau disini kan contoh ada NPK ya NPK Ditarik aja Ya file ini Ditarik masukin disini Jadi gak perlu Copy paste ya Bisa tarik aja Masuk disini Langsung masuk Atau sebaliknya Anda Misalkan Anda mau Tarik ini ya Console dump Mungkin Klik kanan aja Klik kanan Download Download Mau di save kemana Ya Saya taruh di desktop ya Oke Oke Maka file console dump TXT ini akan Ter-download di desktop Mana tadi Ini ya Nah ini Ini ter-download Ini file yang tadi Ada di dalam Mikrotik Ya Oke gitu ya Seperti itu Jadi file-file apapun Misalkan file backup juga Ini Akan tersimpan disini ya Misalkan gini Ada backup disini ya Ada backup Restore atau upload Misalkan saya backup Jadi Konfigurasi Dari Router ini Bisa kita backup Misalkan saya backup Mikrotik NKT misalkan ya Tanggal 31 Ya 31 01 2019 Kita backup disini Backup Nah Akan muncul disini Backup kan Ya Ini backup ini Kita bisa Ambil Seperti tadi Di download ya Di download Misalkan kita taruh juga di desktop Oke Nanti dia Terdownload juga Ya Ini Ini Hasil backupnya Kemudian Sebaliknya Anda juga bisa Restore ya Atau upload dulu ya Upload dulu Upload dulu Di mana misalkan tadi ya Ini Tapi saya hapus dulu ya Saya hapus dulu yang disini Dilihat Ini ya Upload Open Nah Masuk lagi Masuk lagi Disini Ya Atau Enggak pakai cara gitu Cara drag and drop Tadi ya Yang diperintahkan tadi Juga bisa Ya misalkan Drag Ke Winbox ini Tarik disini Masuk juga Sama aja Tinggal kalau misalkan Mau di restore Klik Restore Itu Mudah ya Untuk proses backup Restore Itu Mudah ya Untuk proses backup Tinggal drag and drop Juga bisa Seperti itu Jadi kalau misalnya Oh ini Saya mau Mau Tekatik Anda backup Biar aman Kemudian Anda Setting Setting Berantakan Backup Dibalikin lagi Kalau misalkan Setting hanya Berantakan Oke Ini Menu file Anda bisa lakukan backup Restore Atau upload Kemudian Lanjutnya Selain menu Trick and drop Ada Masih Packet Management Tadi masih Ada menu Downgrade Tadi udah Dijelaskan sedikit Tentang Dimana sih Menu downgrade Sudah ada Ada beberapa Tip Pada saat Anda menggunakan Mikrotik Yang pertama Gunakan The system Identity Untuk Supaya Router Anda itu Punya nama Punya nama Yang spesifik Jadi kalau Anda bekerja dengan Banyak router Anda gak bingung Ya Jadi ini Routernya mau kita kasih Nama apa ya Karena disini kan Namanya mikrotik Semuanya sama Mikrotik Kalau ada 10 mikrotik Namanya sama kan Kurang enak juga Milihatnya Jadi kita bisa Berubah namanya Di sistem Identity Misalkan ini Nama mikrotik Ini kita ganti Misalkan apa nih Mika Apply Ini berubah ya Namanya berubah Jadi Mika Oke Itu namanya Apa Sistem Identity Jadi Anda bisa Rubah Nama dari Router Anda Sesuai dengan Keinginan Anda Kalau Cuma satu Mungkin gak masalah sih Tapi kalau banyak Memang agak Bingung juga ya Wah ini namanya Mikrotik semua Tapi kalau yang Udah Biasa dengan Router Mungkin gak begitu Bermasalah sih ya Dengan Router-router itu Mungkin yang baru Wah ini router dimana nih Ini router yang mana nih Ini router dimana ya Kalau yang orang baru kan Mungkin Harus adaptasi Tapi kalau dia Oh namanya udah jelas nih Ini router Ruang Apa ya Ruang Misalkan kalau di perusahaan ada Ruang Engineering Misalkan Ada lagi router lagi Di ruang apa ya Ruang DPI sih Mungkin routernya sendiri Jadi gak bingung Oh ini Oh ini Di ruang ini Di ruang ini Di ruang ini Ketahuan Dengan menggunakan Sistem Identity Tip selanjutnya apa Gunakan IP service Untuk Anda itu Allow Atau Block Artinya Ada yang namanya IP service disini Ya IP Service Ya Ini ada beberapa service Yang Anda bisa Allow Artinya Anda Bolehkan Atau tidak bolehkan Dipakai Ya Karena mikrotik banyak nih Service nya API API SSL API ini biasanya Bifunganya dengan aplikasi Ya misalkan aplikasi pada Android Ya biasanya menggunakan API FTP Itu untuk file transfer protokol ya Kemudian SSH Itu untuk Remote Tapi menggunakan Seperti mirip terminal Ya Telnet Ini hampir sama dengan SSH Ya Kalau SSH biasanya pakai Yang namanya aplikasi putih Ya Putih Oke ini Mungkin saya contohkan satu-satu deh Ya Kalau IPA Harus pakai aplikasi ini Android Ya Kalau FTP FTP bisa saya contohkan Kalau FTP Kita lalu dulu Api adresnya berapa Adres Adresnya 101 Dan 137.2 Nah ini Yang kita yang pakai yang ini FTP itu Bisa kita akses Melalui Windows Explorer Jadi gini Jadi Disini misalkan ya FTP 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 Kalau Kalau connect Dia minta user dan Passport Masukkan Admin Kebetulan Belum ada password ya Lock on Isinya adalah File-file yang ada di dalam Router tadi Anda bisa dari sini juga nih Ya copy paste File tadi Ini yang backup tadi ya Copy Paste Atau kebalikannya Anda copy dari Komputer Anda Paste di sini Jadi Anda bisa melalui FTP juga Selain Anda mengalui Router Di menu File ini Anda juga bisa menggunakan FTP Misalkan download Winbox nya Nggak ada Saya nggak punya Winbox Tapi saya mau Copy file atau upload file Pakai aja Windows Explorer Ya Ya Ketik alamat Seperti ini FTP Belakang Matiin aja ya Service nya Supaya orang juga nggak pakai FTP Saya Tapi Service FTP nya kita matikan Disable Maka Seharusnya Tadi Nggak bisa ya FTP nya Nanti nggak bisa lagi Oke Kita coba nih Saya Ketik ulang lagi Atau saya close dulu deh ya Close dulu Coba Ketik lagi FTP Ini kan ya Enter Nah Nggak mau dia Beruskan Accessful to make sure That you type Correctly Artinya Permation nya Itu udah nggak bisa Ya Karena memang Sudah di Disable Di Di Mikrotik ya Di Mikrotik nya sudah Disable Ini salah satu contoh ya SSH itu apa sih SSH itu Kayak Akses Melalui Mirip terminal Biasanya Menggunakan aplikasi Putih Ya Saya contohkan Biar nggak tahu juga Putih Sudah ada nih Putih mana ya Banyakan aplikasi Saya ketika jadi sini Bingung Ada nggak Putih Kelihat nggak Nah ini Kayak gini ya Putih Mungkin ada teman saya nggak lihat nih Nah Ini SSH Bisa kita pakai Yang betulnya nih Aplikasi putih Bisa pakai telnet Bisa pakai SSH Kalau pakai SSH Ini langsung aja ya Portnya Port 22 dia 192 192 18 18 18 18 192 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 193 192 202 203 203 203 213 203 213 214 215 227 228 Identity, print, kelihatan, mau diganti juga bisa ya, mau diganti apa ya, juga bisa, oke ya, nah itu contoh SSH telnet, telnet ambil sama ya, telnet ini bisa juga pakai ini, pakai command prompt, cmd anda ya, cmd anda bisa pakai, ini telnet, ipnya, 137.2, nah ini bisa ya, langsung, enter aja passwordnya, jadi anda bisa akses mikrotik, sebetulnya pakai command prompt ya, go, ya, bisa pakai command prompt, asal service dari telnet itu tidak di-disable, ya, jadi mau pakai telnet, mau pakai SSH, winbox tadi udah jelas, www juga bisa, www apa, www itu adalah browser ya, browser juga bisa, jadi banyak sekali akses untuk ke mikrotik, bisa dari mana-mana ya, makanya kalau memang itu service-service itu menurut anda berbahaya, kalau terbuka, itu bisa anda di-disable, ya, kalau www, 137.2, ini dari www, sama ya, ini langsung masuk, karena apa, karena tidak ada password, kalau tidak ada password, dia langsung masuk, jadi quick access, ini quick access anda, kalau yang mungkin pengen cepat, ya, settingannya seperti ini, ya, ini quick access, kemudian ini, webbic, nah ini yang mirip, mirip kayak webbic, ya, menemunya mirip kayak webbic, oke, ya, seperti itu, akses mikrotik itu terlalu banyak, dan ini bisa ada disable, ya, disable, disable atau di-enable, nah, itu tip, ya, untuk keamanan, ya, security dari mikrotik, oke, tip berikutnya, ada use the IP DHCP client, untuk enable network konfigurasi, jadi, anda misalkan konfigurasi networknya, pengennya otomatis, IP-nya nggak manual, anda bisa pakai DHCP client, ya, seperti kemarin ya, sudah dicontohkan, ya, waktu routing lab, ya, untuk koneksi dengan wireless, jadi, anda bisa pakai IP, DHCP client, kemudian, plus, disini, either mana yang mau di-otomatiskan IP-nya, ya, misalkan ada satu, oke, ya, nanti ada satu itu akan dapat IP secara otomatik dari DHCP server, ya, DHCP server-nya di mana, ya, dari, misalkan, kalau kita konek ke Wifi, berarti dari Wifi, atau dari wireless, oke, ya, ini DHCP client, kemarin sudah dicontohkan juga, kemudian, nah, ini dia mungkin yang mungkin sudah pernah, tapi sudah lama, ya, saya kasih tahu IP-IRP ya, address resolution protokol, protokol, ya, ini adalah daftar IP plus mark ya, IP-IRP daftar IP plus mark yang terkoneksi ke router ini, ya, ini ada 137.1 itu adalah IP dari laptop, ya, di virtual host laptop ini ya, ini kebetulan cuma satu kalau yang terkoneksi banyak ARP list ini akan banyak ya, ini akan akan tampil di ARP list disitu fungsinya apa sih ARP list ini Anda bisa drop, ya, uang, atau Anda bisa menambahkan secara manual Anda bisa apa namanya membatasi koneksi dengan menggunakan ARP list ya, kalau ini ingin Anda membatasi koneksi internet dengan beberapa komputer yang terkoneksi ke router itu harus Anda disable dulu ARP-nya untuk setiap interface-nya misalkan saya menggunakan interface LAN ini supaya orang tidak sembarangan masuk ini jangan di-inable ARP-nya supaya tidak otomatik jadi Anda pakai yang replay only jadi pada saat replay only orang lain tidak bakalan apa ARP-nya tidak bakalan masuk ke dalam ARP list di router Anda ya terus bagaimana untuk mendata listnya harus manual secara statik masukkan MAC address plus IP dari klien-klien yang ingin terhubung ke dalam router ini ya kira-kira seperti itu ya ARP Anda ingat ya materi dasar itu ya jadi kalau kalau tidak ada daftar IP dan MAC yang ada di ARP list itu tidak akan terkoneksi ya itu fungsi dari ARP selanjutnya tip berikutnya sudah ada ya ini ada beberapa tip yang mungkin Anda bisa apa namanya pakai ya 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 CP client tadi sudah dicotokkan ya masquerade ya kemarin juga sudah nih tapi disini ada teorinya tentang masquerade ya masquerade ini adalah spesifik aplikasi di jaringan atau net atau network address line session ya ini yang digunakan untuk menyembunyikan multiple host yang di belakang dari router ya router public IP address ya jadi dengan adanya masquerade ini jaringan lokal kita itu akan tidak kelihatan ya ini kan firewall ya firewall firewall net ya jadi artinya kalau kita akses keluar itu sebenarnya bukan IP lokal kita yang kita gunakan tetapi adalah IP dari IP public ya dari internet ya kalau kita connect misalkan ke jaringan misalnya kita connect ke google.com ya connect misalkan menggunakan email sebagainya sebetulnya yang bertransaksi itu bukan IP lokal kita ya kayak saya disini pakai misalkan internet ya ke modem dari idhome ya itu sebetulnya bukan IP saya yang berkomunikasi tapi yang berkomunikasi adalah IP dari idhome ya memang untuk supaya kita terkoneksi dengan internet NAT inilah yang penting NAT ini harus dikonfigurasi supaya kita bisa berkomunikasi dengan internet seperti halnya router ini ya router ini pasti punya IP firewall NAT pasti punya kalau gak punya kita gak bisa connect ke internet gitu ya ini settingnya gimana settingnya ya SOC NAT header 1 ini adalah satu karena gunanya untuk financing internet ya kemudian actionnya apa actionnya adalah mesquery seperti itu ya ini fungsi dari mesquery apa lagi ya jadi dengan adanya NAT ini paket-paket ini akan original from private network jadi akan memang apa dari private network dari jaringan yang private jadi memang original dari jaringan private mesquery akan mereplace private short address dari IP paket ini ke router public IP address yang dilewatkan melalui router ya artinya apa semua paket-paket yang ada di dalam router ini itu tersembunyi secara privat artinya gak bakalan jaringan luar itu bisa masuk ya kita bisa keluar tapi orang lain gak bisa masuk ya itulah fungsi dari firewall NAT ini jadi dari luar gak tahu ya itu kemana kemana itu gak bakalan bisa ya masuk ke dalam jaringan lokal kita jadi paket-paket data paket-paket informasi yang ada ada data yang ada di dalam router itu aman sebetulnya dengan adanya firewall NAT ini oke selanjutnya ini ini natural tadi untuk konfigurasinya IP firewall NAT kemudian chainnya swap NAT kemudian misalkan kalau disini where's run kemudian actionnya maskeret oke selanjutnya ada DNS client dan cache DNS cache minimalisasi DNS request untuk external DNS server server secara baik kemudian mikrotik router dapat apa namanya meng meng-act DNS server dari manapun yang ada di internet DNS client yang ada di internet kemudian DNS client ini digunakan untuk bisa juga digunakan untuk provide domain kepada beberapa address yang ada di router itu jadi bisa kita gunakan untuk jaringan lokal juga DNS itu jadi bisa dikonfigurasi untuk di export ke DHCP atau hotspot yang connected user-user hotspot yang connect maksudnya bisa dikonfigurasi untuk client-client baik client hotspot maupun client DHCP kita lihat disini ada DNS client cache settingannya settingan DNS itu ada di ini mungkin tipe yang baru untuk yang tipe yang lama kalau yang baru agak beda tampilannya IP DNS tampilannya seperti ini kalau yang baru ini address dari DNS DNS di luar kalau ada DNS sama saja dengan gateway ini kan sama saja dengan gateway itu sebenarnya sudah sama dengan ini artinya DNS ini adalah DNS remote remote DNS jadi sama saja kalau kita allow remote request DNS artinya router kita bisa juga dijadikan sebagai remote DNS jadi remote DNS kayak semacam perantara dia konekannya ke router tapi router lah yang ngatur DNSnya tapi bisa juga kita langsung gak pakai remote DNS ini langsung ini menggunakan DNS dari Google ini DNS Google di luar itu banyak sekali DNS DNS ya tidak hanya DNS Google ada dari telekom sendiri punya sebenarnya dia DNS kompunya kemudian ada yang versi-versi yang sudah plus dengan ini apa namanya service misalnya service block ya block-block situs-situs yang berbahaya ya situs-situs pornografi judi phishing dan sebagainya seperti contohnya ada Nawala Project ya itu ada bisa ganti dengan IP Nawala disini atau ada yang namanya open DNS ya itu bisa anda ganti dengan IP open DNS disini kalau open DNS dia harus ada konfigurasi untuk anda punya akun login kemudian anda bisa masukkan IP-nya disini itu kalau open DNS kalau Nawala tidak Nawala langsung saja anda masukkan itu sudah langsung bisa dipakai ada juga DNS sehat dan sebagainya nah itu fungsi DNS-DNS ini yang di luar kalau yang di dalam bisa tidak kita membuatkan address untuk DNS ada ya caranya klik anda startik kemudian ketik IP address-nya misalkan gini anda punya misalkan anda punya ini ya punya IP address lokal misalkan 1 7 2 kalau gak salah localhost itu 172 0 0 1 kalau gak salah ini bisa anda kasih nama misalkan eko eko net dot com misalkan ya ini eko net dot com jadi localhost anda anda bisa ganti dengan eko net dot com saya play dulu ya ping eko net dia langsung membacanya IP ya IP bukan bukan eko net com dia tahu eko net com itu IP-nya adalah ini gitu jadi itu address-nya yang ada di jaringan kita dia langsung tahu oh eko net com IP-nya ini ketahuan itu address-nya yang ada di jaringan kita sendiri misalkan tambahin lagi deh mungkin yang lain misalkan tidak deh dot net IP-nya berapa misalkan IP-nya saya kasih jadi 88 deh berarti dia akan nge-ping ke 88 pada saat kita panggil dinda dot net oh ping-nya dulu ini kalau ada koneksi kliennya bisa dari klien ini dia akan ping ke 88 atau kalau kita buka di browser yang kebuka yang 888 kalau tadi kita eko net kita buka di browser eko net akan kebuka yang lokal terus kita bisa meresolve address yang ada di lokal kita atau kita juga bisa menggunakan DNS yang di luar untuk kita jadikan sebagai DNS oh iya tadi bicara soal DNS ini saya baru tahu kadang-kadang penyebutan DNS atau singkatan DNS itu banyak yang salah ternyata DNS itu apa sih yang mungkin yang enggak tahu juga bingung apalagi yang sudah tahu yang sudah tahu yang sudah tahu pun kadang salah menyebutkannya kalau disini kita lihat DNS ada singkatan yang ada disini enggak ada DNS apa ada yang tahu enggak domain name service domain name service kadang-kadang kalau yang sudah tahu pun salah kadang-kadang menyebutnya domain name server saya juga kan beberapa sebelumnya saya suka nyebut domain name server setelah tahu oh ternyata saya bukan domain server domain name service baru belakangnya ada server domain name service server oke ya ini DNS DNS ini sangat diperlukan kalau tidak ada DNS itu tidak akan bisa terkoneksi ke internet makanya kalau kita kita setting jaringan di Windows pun pasti kita harus setting DNS pasti disini ada detailnya ya ada DNSnya juga ini ada IP address netmask itu pasti gateway dan DNS itu untuk merubah alamat domain menjadi alamat IP address karena sebetulnya suatu alamat web itu sebetulnya IP tapi kalau manusia ngapalin IP misalkan Facebook pakainya IP bingung kita IPnya Facebook berapa ya kan susah makanya ada yang namanya domain name server jadi meresolve atau merubah sebuah nama menjadi sebuah IP itulah domain name service yang saya salah lagi nyebutnya domain name service baik sampai disini dulu video kita kali ini mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini masih banyak menemukan dasar mikrotik yang belum disampaikan mungkin akan disampaikan lain waktu baik video ini jika kamu suka share ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu bisa lihat video ini juga subscribe jika untung ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih